Pemirsa pengendara sepeda motor dan seorang penumpang yang dibonceng tewas setelah menabrak truk parkir. Kecelakaan itu terjadi di jalan Ring Road Kaupat Ngawi pada Rabu Dinihari. Seperti inilah kondisi pengendara sepeda motor serta penumpang yang dibonceng setelah terlibat kecelakaan dengan menabrak truk parkir di pinggir jalan Ring Road Kaupat Ngawi. Kerasnya benturan mengakibatkan pengendara dan penumpangnya langsung tewas di lokasi kejadian. Kejadian berawal saat korban pengendara sepeda motor nomor polisi AE-3450JQ yang dikemudikan Muhammad Enang Cahyono, 43 tahun, asal desa Kartoharjo Ngawi yang berbunceng dengan Rizki, 30 tahun, melaju dari arah timur menuju barat. Saat sampai di lokasi kejadian terdapat truk pengangkut ayam nomor polisi A8431ZF yang dikemudikan Zainul Arifin, warga asal Semarang dalam kondisi parkir. Namun posisi truk terlalu memakan badan jalan, sementara dari arah berlawanan terdapat mobil yang tidak diketahui identitasnya. Diduga korban pengendara motor yang melaju dengan kecepatan tinggi ini mencoba menghindari mobil, namun naas malah menghantam bagian bak belakang truk bagian kanan. Kerasnya benturan membuat korban meninggal di lokasi kejadian. Bahkan sepeda motor korban beserta penumpangnya juga terjepit di bagian belakang bak truk. Ini muatan apa ini Pak? Ayam Tadi itu gini Bang, depan mobilnya, parkirnya terlalu ke tengah, jadi dari depan sana ada mobil. Ada mobil, terus kecres dia, yang naik motor tadi, terus dihindarin, nabrak truk tadi dari belakang itu Bang. Berapa orang itu Bang? Dua orang Bang, laki-laki semua. Terus yang meninggal berapa orang? Satu yang meninggal tadi Bang. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka saat lantas Polres Ngawi. Polisi yang datang ke lokasi juga memintai keterangan sejumlah saksi dan mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan. Sementara korban tewas pengemudi dan penumpang sepeda motor langsung dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Itu Wayu, JTV, Ngawi.